Celakalah Ariel, Ariel, kota tempat Daud berkemah, biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan menyesatkan Ariel, sehingga orang mengerang dan mengaduh, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri, dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah. Dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi, segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus. Dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba, dalam sekejap mata, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam. Dalam guntur, gempa dan suara hebat, dalam puting beliung, dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel. Dan semua orang yang memerangi dia, dan kubu pertahanannya. Dan orang-orang yang menyesatkan dia. Akan seperti mimpi, dan seperti penglihatan malam-malam. Seumpama seorang yang lapar, bermimpi ia sedang makan. Pada waktu terjaga, perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus, bermimpi ia sedang minum. Pada waktu terjaga, sesungguhnya ia masih lelah. Kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Tercengang-cenganglah, penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu, seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, dengan mengatakan, Baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, Baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, Aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada ku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya, Aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, Dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, Sambil berkata, Siapakah yang melihat kita? Dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat, Dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk, Berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Bukankah hanya sedikit waktu lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu, Orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab. Dan lepas dari kekelaman, Dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam yang maha kudus, Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir. Dan orang pencemooh akan habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara. Dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan ala kaum keturunan Yaakub. Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang, Yaakub tidak lagi mendapat malu. Dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka keturunan Yaakub itu, Melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya. Mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus ala Yaakub. Dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian. Dan orang-orang yang bersunggut-sunggut akan menerima pengajaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!